Intro Halo selamat pagi, siang, sore maupun malam bapak dan ibu Saya Faye dari kelompok T2D2 yang beranggotakan Faye dan lawan Hari ini kita akan menjelaskan manding yang bertemakan sampah kota Jadi proses awalnya kita menentukan tema yang disetujui semua anggota tim yaitu sampah kota Setelah itu kita menentukan konsep dasar seperti tong sampah besar yang di sebelah sini Dan beberapa sampah-sampah yang berserakan di bawah ini Untuk bagian bahan-bahannya, kita hampir 90% memakai bahan daun ulang Seperti aluminium untuk tong sampahnya yang bekas digunakan oleh baking kue Dan bungkus bekas produk yang bahkan infrabortnya pun Infrabort bekas yang hendak namun digunakan kembali untuk membuat manding ini Setelah itu, salah satu anggota kami memberitahu anggota lainnya Untuk mempersiapkan beberapa sampah yang bisa di bawah ulang Untuk dikirim ke rumahnya Begitu juga dengan diagram yang kita bisa lihat di sebelah sini Jadi konsep yang kita pikirkan terinspirasi dari bantar gebang yang berada di Jakarta Seperti yang kami buat di sini Dan ide pertama kami sebenarnya mulai dari tong sampah besar ini Dan kita mulai dari situ memimprovisasikan ide lain yang ada di bading ini Konsep kami itu untuk mengabarkan betapa banyaknya sampah yang sudah menumpuk di perkotaan Dan kita berharap dengan mandi ini kami dapat mengedukasikan kita semua untuk mengatasi masalah ini Di sini terlihat komik yang menceritakan tentang Takemichi Yang memperingatkan kita untuk buang sama pada tempatnya Selain itu juga bisa terlihat ada Cepan di sebelahnya Dan juga ada kota-kota maupun Monas di bawahnya Untuk artikelnya kita mengambil topik tentang sampah kota, masalah, dan peluangnya Bisa dilihat ini ada artikelnya Di sebelahnya juga terlihat ada diagram komposisi sampah yang beraskan jenis sampah Ada juga bagian prokes 5M yang mengingatkan kita untuk menaati prokes tersebut Nah sudah segitu saja untuk video konsep tim T2D2 Terima kasih untuk anggota tim yang sudah sangat bekerja keras untuk mandi ini Dan juga kepada bapak, ibu, kakak, kakak sekalian Yang sudah membantu kita mengujukkan mandi yang sangat memuaskan ini Sekali lagi terima kasih Dan mari terapkan prokes 5M bersama-sama Halo, kami dari kelompok BNB Dengan saya Presi Leonardo, kelas 12 Dan saya, Indonesia Penang, kelas 10 Kami dari homeschooling Ebenezer Vision Academy Ingin mempersembahkan hasil kalimah di kami Untuk Lomba Green Fest Fakultas Teknik Puki 2021 The title of our mind is Udara kita, nafas kita It's because we chose the same air pollution Why? Because it is a huge problem that strikes us globally Not just in Indonesia And here are a few things that could cause it Pembakaran bahan bakar fosil Emisi industri Polusi udara dalam ruangan Pembakaran hutan Penggiatan pertanian Produk kimia dan sintesis Proses pembusukan mikroba Transportasi Dan pertambangan And here are a few solutions Pembakaran bahan bakar fosil Pembakaran bahan bakar fosil bisa kita lihat Dari miniatur lalu lintas yang disini Karena ada banyaknya mobil dan industri Menyebabkan polusi udara semakin mengguruk Karena kepanetan dan kemacetan yang dialami Dan bisa kita lihat dari sini Ada diagram yang kita ambil dari www.iqair.com Yang melihatkan bahwa Tanggarang Selatan adalah kota Dengan udara terburuk yang memiliki angka 33% And here you can see images of a few things that could cause air pollution For example, kemacaran hutan The Fabric And even smoking And here's a fun fact Apakah kalian tahu Kualitas udara di Jakarta Masuk dalam ibu kota paling buruk nomor 5 Di dunia pada tahun 2019 Dan kalian bisa lihat komik mini disini Yang melihatkan bahwa Bumi kita sedang Sengsara Sengsara karena adanya polusi udara yang Di dunia Money tersebut terbuat dari 90% Bahan Recycle Kita beli Bahan baru Cuma ada dari Infraboard Dan paling kertas-kertas yang mengisi artikel-artikel ini Baru Kita juga tidak lupa Untuk selalu mentahati Prokes 5M Yang terdiri dari satu Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Dan membatasi mobilitas Terima kasih untuk sudah mendengarkan presentasi mati kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Baik, selamat sore Bapak Ibu Sekalian Pembimbing dari masing-masing Kemudian juga selamat sore Untuk anak-anakku Beserta dari Lomba Majalah Dinding Pada saat ini Sebelumnya kami Selaku Panitia Dari Lomba Majalah Dinding Pada tahun ini Mengucapkan Banyak terima kasih Atas keikusertaan Anak-anakku sekalian Dalam mengikuti Lomba ini Terima kasih Untuk antifitasnya Terima kasih Untuk supportnya Dari Bapak Ibu Sekalian Pembimbing di sekolah Kami juga Menyadari bahwa Banyak kekurangan Yang kami lakukan Sebelumnya kami Ucapkan Permohonan maaf Dari kami Kemudian Pesertanya Kali ini cukup Membuat kami Dewan juri Agak Ini juga ya Benar-benar Harus berpikir keras Tapi dengan Sesuai dengan Aturan Kemudian persyaratan Yang Kami Berikan Kami berusaha Untuk Sebaik-baiknya Untuk dapat Menentukan Siapa Pemenang Pembama Majalah Dinding Pada Tahun ini Baiklah Untuk Mempercepat waktu Saya akan Memumumkan Siapakah Pemenang-pemenang Dari Lomba Majalah Dinding Yang dilakukan oleh Panitia Green Fest Green Festival Pakultas Teknik Uki Diasatnalis Pakultas Teknik Uki Yang ke-58 Saya akan mulai Dari Juara Harapan Ketiga Juara Harapan Ketiga Jatuh Pada Peserta Dengan Nama Linsi Asal Sekolah SMK Asisi Total Skor Adalah 1.894 Selamat Untuk Juara Harapan Ketiga Ananda Linsi Kemudian Yang berikutnya Kita Mengetahui Juara Harapan Yang kedua Juara Harapan Kedua Maaf Saya tadi Sudah Sampaikan Bahwa Masing-masing Peserta Masing-masing Pemenang Akan Diberikan Komentar Dari Ketua Dewan Juri Kami Persilahkan Ibu Yanni Terima kasih Sudah Keluar Suaranya Selamat Selamat sore Saya Saya akan Memberi Sedikit Masukan Untuk Peserta Harapan Ketiga Kalau Dilihat Dari Desainnya Ini Sudah Cukup Memenuhi Persyaratan Tetapi Tetapi Jarak Jarak Terima 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 Di mana Di mana Mau Ditampilkan Tetapi Cara Teknik Dan Untuk Presentasinya Cukup Baik Cukup Rapi Dan Terlalu Banyak Yang Di Akan Dimasukkan Semua Jadi Seolah-olah Terlalu Penuh Dan Kita Tidak Merasakan Di mana Arah Yang harus Kita Lihat Fokusnya Tidak Terlihat Kemudian Jumlah Tulisan Juga Tidak Terlalu Banyak Sekiranya Cukup Sekian Terima Kasih Ibu Yanni Sekarang Kita Mengetahui Siapakah Juara Harapan Yang Pertama Juara Harapan Pertama Diraih Oleh Syakila Asal Sekolah SMA Negeri 14 Jakarta Dengan Skor 1994 Selamat Untuk Syakila Kembali Kami mohon Kesediaan Ibu Yanni Untuk Memberikan Komentar Terima kasih Ibu Yuli Untuk Saudara Sekila Terima kasih Sebagai Sapaiannya Untuk Juara Harapan Satu Disini Saya melihat Ada Satu Pengelompokan Dari Tulisan Tulisan Itu Dikumpulkan Di dalam Seperti Notes Dalam Buku Kecil Tetapi Desainnya Tetap Menyatu Dengan Alam Atau Hutan Yang Akan Ditampilkan Jadi Tulisannya Semua Disitu Dikumpulkan Kemudian Disini Saya melihat Juga Banyak Detail-detail Yang dikerjakan Secara Seliti Dan Rapi Seperti Bahan-bahan Yang digunakan Orang-orang Itu Menggunakan Kawat Kemudian Tanah Lihat Kemudian Dicat Kemudian Ada juga Tiang Lampu Itu Kemudian Solar Sistem Yang digunakan Jadi Sudah Merupakan Satu Harapan Bahwa Bisa Menjadi Harapan Satu Tetapi Ada Kelemahannya Disini Terlalu Dominan Untuk Bentuk Bangunannya Sehingga Suasana Hutannya Agak Kurang Tetapi Tetap Jika Dibandingkan Dengan Yang lain Ini Banyak Sekali Yang Sudah Dilakukan Pekerjaan Terima kasih Ibu Lidi Silakan Terima kasih Ibu Yanni Selanjutnya Kita Akan Mengetahui Siapakah Pemenang Juara Yang Ketiga Juara Ketiga Diraih Oleh Felicia Asal Sekolah PKBM Ebenezer Christian Akademi Dengan Total Skor 2014 Selamat Untuk Felicia Silakan Ibu Yanni Terima kasih Ibu Lidi Saudari Felicia Saya Melihat Desain Dari Yang Ditampilkan Mengenai Sampah Dan Bagaimana Cara Mengurangi Sampah Disini Sudah Cukup Berhasil Ada Satu Bentuk Dominan Yang Kuat Yang Bisa Dijadikan Untuk Fokus Yaitu Tempat Sampah Dan Bentuk Tangan Yang Sedang Membuang Sampah Kemudian Yang Lain-lainnya Itu Ada Prokes Ada Monas Dengan Bangunannya Dan Tulisan Itu Bisa Tidak Terlalu Dominan Tidak Terlalu Kuat Sehingga Kita Fokusnya Ke Arah Tempat Sampah Ini Komposisi Yang Cukup Baik Demikian Pemilihan Warnanya Walaupun Merahnya Banyak Tapi Tidak Tidak Dapat Untuk Dijadikan Ponyai Imbang Dari Tempat Sampah Yang Ukurannya Lebih Besar Silahkan Bu Lili Terima kasih Bu Lili Sekarang lagi Kita Akan Mengetahui Siapakah Juara Pertama Dan Kedua Baiklah Kita Akan Umumkan Untuk Juara Kedua Adalah Selvia Asal Sekolah SMA 89 Jakarta Dengan Total Skor 2062 Selamat Kepada Ananda Selvia Silahkan Ibu Yanni Saudari Selvia Kalian Berhasil Untuk Menciptakan Satu Suasana Pencemaran Udara Di belakang Saya melihat Backdropnya Atau Bagian Belakang Bagaimana Saudara Berusaha Untuk Memberitahukan Kepada Yang Melihat Kami Yang Disini Bagaimana Udara-udara Yang Mencemari Itu Berasalnya Dari Mana Ukuran-ukuran Dan Warna-warna Yang digunakan Cukup Menarik Cukup Hampir Dasyat Jadi kita Bisa Merasakan Suasananya Pas Sekali Dengan Judulnya Saya Kira Cukup Bu Lili Terima Kasih Bu Yanni Dan Sekarang Saatnya Kita Mengetahui Siapakah Juara Pertama Lomba Majalah Dinding Green Fest Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Tahun 2021 Juara Pertama Diraih Presley Asal Sekolah PKBM Ebenezer Homeschool Dengan Total Nilai 2095 Selamat Untuk Presley Selamat Untuk PKBN Ebenezer Homeschool Silakan Ibu Yanni Terima Untuk Presley Selamat Saya Beserta juri Yang lain Juga Mempunyai Suara Yang sama Untuk Memilih Karyanya Untuk Menjadi Juara Kesatu Komposisi Dari Yang Dibuat Antara Bidang Datar Dan Vertikal Sangat Ada Kesatuan Atau Compact Ada Unity Sehingga Kesan-kesan Yang Di Backdraw Dan Di Depan Gedung-gedung Yang Mengeluarkan Asap Kemudian Bertumpuknya Mobil Antri Padat Sampai Keukuran Yang Sekecil-kecilnya Mobil Sudah Sangat Menunjukkan Satu Upaya Yang Sangat Kuat Sehingga Kita Berhasil Memilih Untuk Juara Pertama Sukses Untuk Bresli Karyanya Sangat Baik Selamat Ya Saya kira Cukup Bu Lili Terima kasih Bu Yanni Demikian Tadi Pengumuman Siapakah Pemenang Lomba Majalah Dinding Green Festival Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Tahun 2021 Perlu Diketahui Bahwa Juri Saat ini Berjumlah Lima Orang Dipimpin Oleh Ibu Yanni Pramono Kemudian Ibu Galuh Widati Ibu Pak Sahal Asima Tupang Kemudian Saya Sendiri Pilih Penonton Juga Satu Mahasiswa Kami Nusli Sumampo Oke Tadi kita sudah mendengarkan Pengumuman Pemenangnya Kami ingin mengucapkan kembali Selamat kepada para pemenang Dan juga untuk Teman-teman yang belum menang Di acara Lomba Mading Kali ini Jangan putus asa Dan tetap semangat Untuk mengikuti Lomba-lomba Dari Fakultas Teknik berikutnya Untuk selanjutnya Kita akan mendengarkan Kesan dari peserta Lomba Mading Kepada Saudara Bresli Wenardo Dari PKBM FN Waktu dan tempat Kami persilakan Iya Kak Wah Nggak nyangka banget Bisa juara satu Itu panik Tapi ya Makasih Para juri Sudah Mengasih Juara satunya Saya sendiri Senang sekali Bisa mengikuti Kompetisi Mading ini Banyak belajar Dapat pahawasan Si imut Oke terima kasih Bresli Selanjutnya kita akan Mendengarkan kesan Kedua Dari Berta Sinaga Kepada Berta Kami persilakan Assalamualaikum Untuk mengikuti Lomba Mading Selenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Dan Panitia Serta kakak abang Universitas Kristen Indonesia Terima kasih Atas Kesempatan Diberikan Saya selaku peserta Lomba Mading Dua dimensi dan tiga dimensi ini Merasa sangat Bersyukur Dan Saya turut Bersemangat juga Dalam Mengikuti Perlombaan ini Yang sebelumnya Saya belum pernah Mengikuti Lomba ini Dan bahkan Saya juga kurang memahami Apa itu Mading Dan struktur Dari Mading ini Tetapi Melalui Lomba ini Saya diajak Bagaimana Saya berpikir Pritif Dalam Tersama Untuk membuat Suatu Sampai Berguna Dan Berkirai Untuk Kesan dan pesan Saya Kepada Dewan Juri Tetaplah Selalu membuat Ajang Kompetisi Seperti ini Karena Ini sangat Mengedukasi Bagi Siswa-siswa Dan para Warga Indonesia Dalam Untuk membuat Sampai Itu aja Buat Teman-teman juga Tetap Semangat Dalam Kekreasi Dan semoga Inovasi-inovasi Baru Dapat kita Ciptakan Dari diri kita Sehingga Kita bisa Menjadi Siswa-siswi Yang lebih Percaya diri Dan lebih Berkreativitas Itu dari saya Maaf Apabila ada Kesalahan Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax